Salah satu sindikat penjualan ginjal jaringan Kamboja, Hanim, usia 41 tahun, menjelaskan alasan memilih rumah sakit di Kamboja sebagai basis penjualan ginjal dari Indonesia, salah satunya karena sistem administrasi yang dilakukan pihak rumah sakit mudah dan tidak ribet. Bahkan, pihak rumah sakit yang melakukan operasi dan transplantasi pun dirasa cukup peduli terhadap para penjualan. Misalnya, setelah pendonor pulang dan kembali beraktivitas di Indonesia, pihak rumah sakit masih sering bertanya kabar dan kesehatan mereka. Menurut Hanim, rumah sakit yang berada di Kamboja itu adalah rumah sakit militer pemerintah. Mulai dari penjaga rumah sakit hingga staff medis seperti perawat adalah tentara. Pihak rumah sakit pun sudah tahu terkait sindikat dan transaksi jual-beli ginjal ini. Dia meyakini, pemilik rumah sakit tersebut terlibat dalam transaksi jual-beli organ ini. Para pendonor ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka akan dikumpulkan di kontrakan yang berada di wilayah Cibinong sebelum berangkat ke Kamboja. Setelah sampai di Kamboja, para pendonor wajib melakukan serangkaian tes, mulai dari medical check-up hingga pencocokan DNA dengan pasien penerima ginjal. Pasien, baik pendonor maupun penerima transplantasi juga ditangani oleh dokter yang terlihat cukup mumpuni. Menurut Hanim, dokter-dokter ini kemungkinan berasal dari China. Dia mengenalnya sebagai dokter Profesor Chen. Sementara penerima donor kebanyakan berasal dari Singapura, Korea, Malaysia hingga Indonesia. Setelah pendonor dioperasi, mereka akan dirawat selama kurang lebih lima hari di ruang khusus yang ada di lantai empat. Jika dirasa sudah sehat, mereka akan segera dipulangkan ke Indonesia. Pendonor tidak akan dipungut biaya apapun. Mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, makan, biaya medical check-up dan perawatan di rumah sakit semua ditanggung sindikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.